Emon kan udah pasti asem nih liat ya Nih Seger banget Kayak makan jeruk tau Dia makan jeruk ya Seriut ini Gak ada asem Sumpah guys Gak ada asem-asemnya Hai guys kembali lagi bersama aku Rikisenti Di video kali ini kita akan ngelakuin hal yang sangat unik Dan aku juga ditemuin oleh Bobon Dan juga Febi Jadi itu aku punya suatu Apa ya Permen ajaib lah ya Pil ajaib atau gimana ya Ributnya Pil Pil yang sangat ajaib banget Namanya Mberry Jadi kalau kalian makan Pil ini Permen ini Atau Apa sih Permen atau pil? Dia sebenernya itu Aslinya itu buah Buah beri gitu Tapi dia udah yang kayak Dibuat jadi Pil Jadi bisa kayak Di import kemana-mana Di export kemana aja gitu Dan unik dari pil ini adalah Kalau kita makan Pil ini satu Dan kita makan Hal-hal lain Seperti kayak makan lemon Atau makan cabai Rasanya itu akan jadi manis Atau berubah Jadi gak lagi pedas Atau pun gak lagi Asem Kalau lemon Masa sih? Makanya aku penasaran Dan kita akan mau cobain Sajaib itu kah? Ini makanya namanya itu Miracle Berry Karena itu kayak buah ajaib Ini boleh dibilang sebagai Bisa jadi survival kit juga Baik kalian yang lagi Ke suatu tempat Dan di tempat itu Cuma ada misalnya Kayak pare gitu Tapi kalian gak bisa makan Pahit misalnya Makan pil ini Jadi pare nya tuh gak jadi Pahit Jadi kayak manis Makanya kita akan Cobain guys Dan disini juga Kita udah sediain Kayak ada lemon Ini kan asem banget ya Nanti kita akan Cobain makan lemon Setelah menggunakan Pil Emberry ini Terus ada Semangka Buat Coba tes rasa Terus ada cabai juga Gede banget Pedas cabai Ada pare ya Ada pare Ini kan pahit Dan paprika ini Karena baunya strong Kita akan coba Apakah setelah makan Pil ini Akan berubah Terus minumannya juga Kita ada minuman beralkohol Ini Gwenez Gwenez Kita akan coba Apakah setelah makan Emberry ini Alkoholnya masih ada Apa enggak Dan rasanya kayak gimana Ini kan pahit banget guys Oke deh Kita akan coba Buka dulu ya Unboxing Unboxing Oh iya Ini juga gak ada dijual Di Indonesia Di Asia juga Bahkan gak ada Ini Ini dapetnya dimana Aku Ini baby yang kasih Ini dari US Wow Emberry Wow Oh dia udah dikasih tau nih Wish Keren Jadi itu buah-buah apa aja Yang bisa kalian makan Dan berubah rasa gitu Kayak Nanas Nanas Cabai Martini Sape Lemon Cheese juga ada loh Maksudnya ini gimana ya Ada cheese Jadi kalau kita makan Habis makan gini Cheese Rasanya mungkin berubah Berubah Satu hal yang berbeda Oke kita buka Pilnya kayak gini guys Kayak obat Kayak obat biasa Oh iya Kecil juga bentuknya Yuk kita coba ya Tunggu kita baca dulu Harus ditelan atau enggak ya Satu apa sih Nggak usah ditelan Ini pegang satu Pil Pilnya ini Kecil banget guys Tuh Warnanya apa nih ya Warnanya agak Maron-maron Maron Ini pilnya Nggak ada poinnya sih Sudah kita coba ya Harus kena ke seluruh Mulut Jangan langsung telen Dimut dulu Satu Dua Tiga Seperti permen sih Tapi asem Iya asem Nggak ada manisnya Asem pahit Asem pahit Asem sih Rasanya agak aneh Gitu sih Layatin loh Oke akuan sekaligus Potongin melon Melon Lemon Lemon guys Makin lama makin manis Pertama agak aneh Udah lama kayak udah Jadi beli ini Dapat dua Gini Satu Dua Sama ongkirnya Kesini tuh hampir 500 ribu Gila Mahal ya Jadi mahal di ongkirnya Apa ininya Ininya mahal Ongkirnya juga mahal Karena ini tuh Nggak ada di Asia Oke guys Yang pertama kita akan Cobain lemon Lemon ini kita udah tau Rasanya itu Asem banget Nah apakah Dengan Setelah kita makan Emberi Apakah bisa Rasanya berubah Atau Kita akan lihat Seperti apa reaksinya Bener-bener kita gak tau Dan aku sangat Penasaran Satu orang ambil satu Kita makan langsung ya Cheers Cheers Let's try What the heck Seriously Enak banget Kayak makan jeruk Yailah Sumpah guys Bener loh Ini Bicik banget Lemon kan udah pasti Asam lilet ya Nih Seger banget Kayak makan jeruk Serius ini Nggak ada Sumpah Nggak ada asam-asamnya Ini lemon guys Oh my god Oh my god Wajah kita Nggak ada Kayak apa Gue tambah Kok hati-hati Walaupun ini manis Tapi dalam perut kita Tetap lemon Gila Nggak ada asamnya Nggak ada asamnya loh Oh my god Kayak sun kiss Iya Enak banget loh Enak banget Sumpah Ini lemon loh Astaga Kita gak bohong Ekspresi kita bertiga nih Kalau Pasti kalau manusia Relatif lah ya Kena asam banget Pasti menciut Ini enggak ada Sama sekali Sumpah Gila gue langsung Panik loh Miracle banget ya Ajai Kiprasin oke Gila ini manis banget guys Serius Beneran Manis Gila ini Jadi enak loh Beneran Aku gak nyangka sih Gak nyangka Kalau lemon aku Gak penerbener Gak nyangka Karena kan lemon Strong banget Asamnya 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 Sekarang kita akan Cobain pare yang Udah pasti pahit Udah pasti pahit Apakah rasanya tetep Pahit atau enggak Oh my god Oh my god Pare Ini mentah loh Gak sebus Oh my god Aku gak pernah makan pare kayak gini Ini lah Ini yakin nih Gak tau Yaudah Ini ada bijinya Semua dalamnya ada loh ya Kita tes ininya aja Kulitnya aja Oke Go Jangan kasih tau aku Diam Oke Sekarang nih ya Mereka dikit Kita mah selalu gila Ada pahitnya dikit Tapi Tapi karena pare ini mateng Belum mateng tau gak Jadi gak enak rasanya Kok kayak jambu ya Tapi ada manis yang dikit Tapi tetep pahit sih beneran aku Guys Karena aku bener-bener dari awal tuh Gak suka pare Jadi Tutup Tutup gak suka gitu Tapi memang rasanya berbeda Cuma Aku telen loh Tuh udah tuh Nah Kayak jambu loh Walaupun memang masih ada pahitnya sedikit ya Tapi gak parah banget Dia pahitnya ini turun sekitar 85% Jadi tinggal 15% Jadi masih bisa lah Jadi konsumsi Lebih mending dibandingkan Kalau kalian tidak menggunakan Yang ketiga ini adalah semangka Semangka kita udah tau rasanya tuh juicy-juicy dan manis ya Banyak airnya ya Oke Kita cheers Rasanya apakah akan menjadi durian Tambah manis Super manis guys Super manis Gila ini mah udah kayak air gula loh Iya Sumpah-sumpah bilang Kayak ditaruh gula Gila Lalu manis melihat guys Jadi lidah kita tuh kayak udah ada gulanya gitu Tidak gak ini rasanya kayak gimana Lu kayak ngaduk air gula yang padat yang kental ya Terus minum Iya Iya Manis banget Selanjutnya kita akan cobain yang cabai guys Nah kita punya cabai besar Cabai merah besar Ini memang gak terlalu pedas-pedas banget Tapi tetep aja pedas Ribbon satu Baby satu Kita akan cobain Cheers One, two, three Go Cok Hmm Hmm Kayak makan apa tau gak Bentar Bentar Manis Manis Kayak makan Apa susah jelasin loh Bentar-bentar gue lupa Bawang bombay Enggak Bawang bombay Tekstur bawang bombay Iya 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 Teksturnya Jadi enggak Enggak pedas Bener Enggak pedas Wah Ini bagus nih buat kalian yang suka challenge pedas Buat nipu orang Wah Ini beneran hilang pedasnya guys Iya Harusnya kan ada rasa pedas juga dikit Walaupun dikit tetep ada kan Ini sama sekali gak ada Pokoknya manis banget Wah Ini kalau kamu misal makan pedas Yang 100 cabai Yang 100 cabai Kamu makan Samyang ya Wah Memang rasanya gak pedas Tapi afternya Tetep di perutnya Itu pedas Sakit perut Iya Kita akan cobain makan paprika Kan paprika kan baunya strong ya Apakah setelah kita menggunakan Pil ajaib itu Emberi Apakah masih ada enggak Tes baunya di mulut gitu ya Oke Kita cobain Oke Paprika Paprika hijau One, two, three, go Manis Manis banget Surprise banget Enak banget Enak loh Ini kayak makan jambu tau gak Iya Makan jambu Jambu yang hijau tau gak Pier Ya kayak makan pier Jambu Teksturnya kurang lebih kayak gitu Iya Enak banget Paprika loh guys Mentah loh Gue paling suka yang ini sih Ini kalau bener-bener kita gak pake pil itu Gue gak bisa makan paprika ini Aku juga gak pernah bisa makan ini Sama lemon Kayak tadi gitu Asal-asal tanpa muka yang berkerut Ini juga aku gak bisa Iya Luar biasa Gila Berhasil Gak nyangka Nah kita kan sudah cobain Semua yang bentuk makanan Nah kita akan cobain sekarang Yang minumannya Yaitu adalah Gwenez Ini adalah bir Aku gak promosiin Untuk Karohol ya Sebenernya ya Cuma ini buat tes aja Katanya itu Kalau makan alkohol Eh kalau minum alkohol Setelah menggunakan pil ini Katanya akan berbeda banget Iya So ya Makannya kita akan cobain Kalian berdua masih dibawa ngul Jangan terlalu banyak ya Oke kita cheers dulu Cheers Ini rasanya tuh pahit ya Harusnya ya Let's go Oh my god Oh my god Kayak Kayak coklat Nah coklat Gila Kayak coklat Oh my god Kayak coklat loh sumpah Kayak coklat deh Gila Baby itu gak pernah minum ini Aku gak pernah minum ini Jadi dia minum ini Aku gak tau rasa sebenernya gimana Tapi ini sebenernya Ini gak pahit Gak pahit kan Rasa asli itu pahit banget Pahit banget Ini kan gue Gila ini kayak coklat Kayak coklat beneran Untuk kadar manisnya Memang ada Sekitar Gak terauh manis juga sih Sekitar 50% Less sugar lah Tapi Berasa kayak coklat Alkoholnya tetep ada Alkoholnya tetep ada Tetep ada alkohol Tapi rasanya berubah Kayak coklat Gila Ini gue masih kayak Bikin ajaib banget gitu loh Aku pengen cobain satu hal sih Apa? Kopi tanpa gula Kopi tanpa gula Bentar Be right back Oke Selagi Baby lagi bikin kopi tanpa gula Kita akan bahasin Menurut lo apa sih Yang bikin ini berubah Bon Maksudnya rasa Aftertestnya bisa berubah Karena apa? Karena ini produk Amerika men Bukan Teknologi Tapi menurut gue Ini dia bermain Dengan otak kita Kan lidah kan yang ngaruhin Apa? Rasa manis Asin Oh Jadi pakal lidah ini kan Ada yang asin Sebelah mana Manis sebelah mana Jadi karena Pil ini Otak kita tuh Responnya jadi berbeda Masuk akal Masuk di mulut gitu loh Jadi otak pil ini ya Memainkan syarap di lidah kita Untuk mentransfer ke otak kita Semua makanan itu Seolah-olah manis Ya Dan menurut gue kayak gitu Jadi ini memang kayak Hipnotis gitu ya Secara langsung Baikan yang nanya Apakah ini aman? Ini aman guys Ban dasarnya itu adalah Buah beri Ini aman banget Tidak ada efek samping Cuman kalau kalian mau konsumsi Hal-hal seperti ini Kayak cabai Misalnya kalau kalian makan Setengah kilo Ya efek sampingnya ada Karena cabai tersebut Tapi kalau ini Tapi kalau ini enggak ada guys Dan juga dia cuma tahan Sekitar setengah jam Jadi setelah setengah jam Kemudian Lidah kalian itu akan Kembali normal Dan semuanya yang Asem akan terasa Asem gitu Ini kopi Oke Ini kopi Ini enggak pakai gula sama sekali Dan kopinya itu tadi aku bikin Lumayan pekat Aku cobain dulu ya Panas Masak Masak Bener-bener Enggak ada pahit ya Be Gak ada pahit ya Gak ada pahit kok Serius Kayak minum teh Black tea Black tea Black tea Tete yang tawar Iya Kayak minum black tea Olong Iya Oh my god Ini kopi hitam loh guys Itu tebal banget loh Aku bikinnya loh Kopi hitam loh Wow Enggak pakai gula sama sekali Kayak black tea Berarti kalau bisa gue di hutan Enggak ada apa-apa Makanannya Apapun kita bisa makan loh Iya Kayak lu bawa ini Daun mentah aja kita bisa makan loh Misalnya kayak akar-akaran Umbi-umbian di hutan Kan bisa makan Rasanya enak Karena Dia tambahin flavor manis Dan rasanya kayak Kayak excited gitu loh Makanannya Dan ini tuh Sebenernya ya Kalau di luar negeri tuh Mereka pakai untuk Penderita diabetes Jadi kalau diabetes Enggak bisa makan manis Tapi Dia bisa rasain di mulutnya Walaupun itu punya enggak Bener-bener Oke guys Kalau lebih seperti itu videonya Dan ya Ini adalah konten yang Menurut aku Edukatif Dan Baik kalian yang Penasaran dan pengen Cobain Silahkan cobain Kalau kalian dapetin barang ini Dan luar biasa sih Ini bener-bener Amazing banget Sumpah Ini salah satu video Yang aku buat Yang bener-bener Bikin aku Amaze gitu loh Masa Wah Pertama aku denger itu Enggak percaya Dan setelah aku coba Bener-bener Ternyata ada gitu ya Ternyata ada di dunia ini Kayak gini ya Luar biasa Sampai sekarang ini Masih manis loh Iya Oke deh Aku Riki Senti Jangan lupa untuk Subscribe ke channel Bobon The Santoso Dan Pebi Pebi Lianti Oke deh Pernah lebih seperti itu videonya Peace out guys Peace out Ini masih ada tujuh Bagi kalian yang pengen DM aku ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!